Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursali Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Baik, hari ini kita membahas pengaruh toxic parents Biasanya ada rangkaian ya Toxic parents and hyper parenting Dia punya satu temenan itu toxic parents Dan hyper parenting Itu ada pembentukan karakter anaknya Dan izinkan kami ini insya Allah Saya membahasnya dari sisi otak manusia Untuk itu saya izin pakai slide ya Toxic parents and hyper parenting Toxic parents ini adalah orang tua Yang tidak menghormati Dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik Sebagai individu Jadi kalau bicara sebagai individu Itu luar biasa itu Kita harus kenal Kita harus tahu umur itu beda-beda kan ya Setiap era itu Harus tahu bahwa anak laki dan perempuan beda Harus tahu watak itu beda Bakat itu beda Bahwa setiap apapun yang terjadi pada anak-anak Kita merhatikan fisik dan mentalnya Nah ini yang disebut Mengetahui atau memahami Seorang anak selaku individu Toxic parenting namanya juga toxic ya Membuat racun Baik Kemudian Meski orang tua toxic Kerap berdalih Apa yang dilakukannya Semata-mata karena kasih sayang Tapi pola asu yang toxic Tentu saja tidak baik untuk dilakukan Ini juga toxic Racun Karena dia akan meracuni Pola pikir Pola perasaan Jadi mental itu ya Kalau kita bicara mental itu pikiran perasaan Dan tentu ya Perkembangan selanjutnya Karena apa yang dialami manusia Pada masa kanak-kanak Itu akan mempengaruhi Kondisi kita saat ini Dan seterusnya Kalau kita tidak terapi Ya Bila kita terlanjur Punya juga Memori-memori kesedihan Memori-memori Kecemasan Atau memori-memori Luka Ya Baik Jadi ciri-ciri toxic parents Ya Disadari atau tidak Kita bisa saja menjadi toxic parents Oleh sebab itu Agar dapat mewaspan Padai perilaku kita sendiri Terhadap anak Terdapat ciri-ciri toxic parents Yang penting Untuk diperhatikan Ya Satu Toxic parenting ini Mengutamakan diri sendiri Ya Jadi toxic parents Orang tua yang toxic ini Selalu mengutamakan Kebutuhannya sendiri Dan tidak mempertimbangkan Kebutuhan maupun perasaan anak Ya Kemudian Ya Ya juga Tak akan berpikir Mengenai dampak perilakunya Tersebut pada anak Jadi sangkanya Anak ini Milik-milik kita Semata-mata Ya Jadi kita bisa Semaunya kepada anak Nah ini Hati-hati Ya Kemudian Apalagi Tak dapat Memperlakukan anak Dengan baik Orang tua yang toxic Tak dapat memperlakukan Anaknya dengan baik Bahkan pada Tingkat yang dasar Saja Seperti rasa hormat Dan kesopanan Mereka enggan melakukannya Ya Allah Kemudian Ciri berikutnya Sulit mengendalikan emosi Toxic parent Kerap mengalami Kesulitan Dalam mengendalikan Emosinya Ya Cenderung Bereaksi Berlebihan Atau dramatis Ketika anak Melakukan Kesalahan Marahnya tuh Bisa Kadang-kadang Matanya udah Mau copot Selain itu Kemarahannya pun Seringkali Tak dapat Diprediksi Ya Tak akan Segan Untuk memukul Memaki Atau melakukan Kekerasan Lain Ya Sekarang sih Insya Allah Mudah-mudahan Toxic parent Sedikit ya Kalau zaman dulu Ya mungkin Bukan masalah Toxic parentnya Zaman dulu itu kan Kelas parenting Yang seperti kita Lakukan ini Masih sangat jarang Ya Dan zaman dulu kan Itu polanya Ada Ada nuansa Kolonialnya Ya Jadi Ya Kitalah produk-produk Seperti ini ya Masyarli Melayar tahun 60-an 70-an nih Masya Allah Ya Kalau sekarang sih Alhamdulillah Ya Taklim berkebaran Masya Allah Ada azara Nama asifat Ya kan Masya Allah Hanya memang kita perlu Tahu juga Karena diantara kita Bisa jadi ada yang Begini Oh nantung kita langsung Oh itu masih Toxic parent Atau masih Hyper parenting Kemudian Suka mengontrol Terlalu Kontrol Ya Orang tua Toxic serang Mengontrol anaknya Dengan ketat Nah ini ada kalimat Dengan ketat Kontrol memang boleh ya Tapi Dengan ketat Ya akan mengatur Apa yang harus Dilakukan oleh anak Ya Kapan dan Bagaimana Anak melakukannya Sampai kayak gitu Ya Toxic parent Selalu mencampuri Urusan pribadian Walaupun anak Kadang-kadang kan Butuh sedikit ya Apalagi kalau sudah Mulai SD Dia butuh sedikit Lapang Untuk dia Ya Merenu Untuk dia mau Habis saya Bangun tidur Saya Ya misalnya tidur siang Saya ngapain dulu ya Ya misalnya gitu ya Saya minum dulu Atau langsung Solat asar Itu kan boleh kan Anak boleh Oh Kalau toxic parent Jadi habis ini apa Setelah itu Terus gimana Tidak mengontrol ya Wanting to controlnya Sangat-sangat Ketat Kemudian Selalu menyalahkan Anak Atas perbuatan Yang telah dilakukan Orang tua toxic Justru akan menyalahkan Semuanya pada Anak Jadi Padahal yang salah Bapak ibunya Padahal yang salah Orang tua Nah ini Habis-habisan Anaknya dimarahin Selain itu Apapun usaha Dan hasil yang dilakukan Oleh anak Tak pernah cukup Baik baginya Ya Orang tua selalu Mencari kesalahan Dan jarang Mengapresiasi anak Ya Kasian ya Anak udah Padahal kan Anak itu umurnya kan Berdasarkan umurnya Maka Perkembangan fisik Dan mental Ini ada Mahapannya Kemudian Sering Sering mempermalukan Anak Orang tua yang Toksik juga Kerap mempermalukan Anaknya Dengan Sangat buruk Ya Akan mengejek Merendahkan Memukul Memaki Atau Meneriaki Anak Di depan Orang lain Terutama Teman-temannya Sehingga Anak merasa Sangat Malu Kemudian Lagi ada Ciri Merasa Bersaing Dengan Anak Ada ya Orang tua Bersaing 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 Mengabaikannya Dan merasa Tidak Suka Jika Anak Senang Bukannya Dipuji Malah Cuman Gini Aja Bunda Juga Bisa Wish Itu Anak Terutama Mengabaikannya Dan kok Kayaknya Itu bersaing Gak Gak Bisa Lihat Anak Senang Gitu Ada Yang Kayak Gini Rupanya Ya Allah Nah Ada lagi Ciri Ciri Tujuh Ciri Ciri Terusik Parents Yang Diberikan Oleh Asian Parents Mengukit Apa Yang Telah Dilakukan Untuk Anak Menyalahkan Anak Dan Memberi Kritik Yang Berlebih Egois Dan Kurang Empati Pada Anak Reaktif Secara Emosional Dramatis Suka Mengontrol Beberapa Sama Kurang Menghargai Dan Menentut Berlebihan Jadi Anak Ada Remote Kontrol Ini Paling Sering Masih Kedengeran Kamu Gak Ingat Papa Sudah Bayarin Uang Lahiran Kamu Kata Anak Ya Gak Ingat Lah Ditambah Lagi Papa Sudah Bayar Sekolah Kamu Satu Dua Masih Ada Dari Tujuh Ini Ada Satu Ciri Banyak Ini Perlu Kita Belajar Sehingga Kita Kalau Ada Keinginan Ngomong Kayak Gitu Kita Segera Istighfar Baik Kalau Hyperparenting Apa Hyperparenting Ini Penerapan Pola Asu Yang Seringkali Dilakukan Diluar Kontrol Meskipun Orang Tua Memiliki Tujuan Agar Anak-anaknya Bisa Memiliki Pencapaian Terbaik Dalam Pola Pengasuhan Hyperparenting Orangtua Hanya Ingin Anaknya Terlihat Sempurna Dan Dituntut Sukses Tanpa Memikirkan Perasaan Anak Garang Nanya Apa Perasaan Muna Kalau Bunda Kayak Gini Kamu Senang Misalnya Kalau Lagi Sedih Kan Kita Diajarin Gitu Memvalidasi Emosi Kamu Lagi Sedih Anak Itu Membuat Anak Tau Perasaan Yang disebut Kita Mengerti Tentang Perasaan Baik Sekarang Orangtua Memiliki Rasa Cemas Berlebihan Satu Dua Orangtua Memiliki Rasa Cemas Berlebihan Terhadap Sesuatu Yang Sedang Dialami Oleh Anaknya Pada Tipe Ini Orangtua Selalu Ingin Selalu Memastikan Si Kecil Tidak Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Dilarang Olehnya Orangtua Sangat Detail Seperti Harus Mengetahui Dan Memastikan Kondisi Anak-anaknya Setiap Saat Jadi Orangtua Yang Hyper Parenting Senang Banget Ngasih Peraturan Dan Justru Yang Dilihat Atau Yang Selalu Ingin Tahu Ini Anak Ngikutin Nggak Apa Saya Larang Bukan Melihat Ini Anak Punya Kebaikan Nggak Karena Orangtua Yang Seperti Ini Hyper Parenting Sebetulnya Kepengen Anak Saya Tunduk Tunduk Jadi Yang Dicek Adalah Kegiatan Yang Dilarang Dan Tidak Menghargai Mana Kegiatan Kegiatan Kebaikan Kebaikan Kita Nggak Lihat Anak Rapikan Tisu Ambil Tisu Satu Buang Tempat Sampai Kita Nggak Lihat Kebaikan Anak Kalau Dalam Islam Anak Kita Sudah Soleh Soleh Karena Banyak Hal-hal Yang Kita Nggak Lihat Ada Banyak Hal-hal Yang Kita Nggak Lihat Dialog Batin Kita Nggak Dengar Mungkin Dia Bilang Saya Abis Ini Mau Tolong Bunda Baru Mau Tolong Ibunya Udah Nyap-nyap Nggak Males Ini kita nggak tahu Bahwa anak-anak itu Lebih banyak Halnya Yang Dia Sudah Melakukan Kebaikan Malah Yang Dicari Yang Dicari-cari Ini Kegiatan Yang Dilarang Nah Ini Hyper-parenting Karena Bahaya Banget Orang tua Mudah Sekali Frustasi Dan Menganggap Dirinya Gagal Dalam Mendidik Ketika Perkembangan Anaknya Tidak Sesuai Keinginan Jadi Gruty Feeling Terus Padahal Kan Boleh Juga Ada Anak Sekali-sekali Nggak Sesuai Nilai KKM Boleh Juga Apalagi Lagi Pandemi Kayak Gini Ya Allah Gampang Sakit Orang Ya Jangankan Kena Corona Ya Influen Saja Sedang Musim Hujan Seperti Ini Dan Kita Tahu Hujan Ini Rezeki Tapi Apa Boleh Buat Karena Lifestyle Hidup Kita Yang Kurang Pohon Kurang Rumput Makanya Ya Hujan Hujan Mengalir Nggak Bisa Lagi Masuk Ke Bumi Akhirnya Membuat Satu Banjir Dan Sebagainya Debu Di Mana-mana Jadi Anak-anak Udah mulai Nggak enak Badan Jangan Kan Anak-anak Kita Suka Ngelemeng Ngelemeng Rasanya Nggak enak Itu Perasaan Dan Kita Ransung Kalau Udah Nggak enak Perasaan Yang Tadinya Mau Bongkar Lemari Nggak Jadi Bu Mau Bebenang Nggak Jadi Nggak Enak Perasaan Belum Lagi Pas Kita Menstruasi Belum Lagi Pas Mau Menopos Itu Hal-hal Yang Kita Sendiri Orang Dewasa Ada Kondisi Kondisi Yang Perlu Kita Fahami Apalagi Anak-anak Baik Dan Kemudian Orang Tua Seringkali Berperilaku Tidak Masuk Akal Dengan Meminta Anak Melakukan Berbagi Kegiatan Tanpa Melihat Kondisi Tubuh Suruh 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 Itu Suruh Ini Suruh Itu Suruh Aduh Anak-anak Juga Capek Udah Gitu Nggak Boleh Main Lagi Walaupun Boleh Main Dilarang Main Yang Gadget Lagi Terus Mau Main Apa Sekarang Semua Permainan Digital Mau Main Apa Anak-anak Kalau Itu Yang Digital Pun Dilarang Banget Main Jadi Katanya Sayang Anak Jadi Hiper Parenting Ini Pola Penghasuan Orang Tua Yang Memiliki Kontrol Mutlak Terhadap Anak Mulai Dari Urusan Sekolah Hingga Luar Sekolah Dampaknya Apa Ini Anak Rentat Sakit Dan Depresi Belum Kena Virus Belum Kena Bakteri Udah Psikosomatis Anak Emosinya Juga Meledak Ledak Tidak Kreatif Dan Ekspresif Kemampuan Sosial Yang Buruk Kehilangan Waktu Bermain Hubungan Kaku Dengan Orang Tua Zaman Dulu Saja Zaman Peperangan Aja Usia Anak Anak Yang Senang Bermain Juga Cuman Karena Permainan Mereka Permainan Di Luar Rumah Kalau Nggak Salah Itu Saya Ingat Banget Kalau Kakek Saya Cerita Main Ngumpulin Batu Di Sungai Nanti Batunya Itu Untuk Disambitin Mangga Tetangga Itu Permainan Zaman Lalu Nanti Kalau Sudah Mulai Ada Rumah Yang Ada Bel Lari Lagi Udah Mulai Ada Permainan Layangan Kejar Layangan Nah Itulah Anak Bermain Sekarang Nggak Bisa Kayak Gitu Main Jadi Ini Sekali Lagi Toxic Parents Dan Hyper Parenting Baru Kita Lihat Ada Apa Orang Tua Yang Otaknya Bisa Jadi Toxic Parent Jadi Dikatakan Orang Tua Yang Masuk Kategori Toxic Parents Biasanya Ada Gangguan Di Otak Ini Otak Manusia Tepatnya Ini Otak Jenasa Yang Dikeringkan Pake Normal Jadi Di Dalam Otaknya Ada Gangguan Juga Bisa Terjadi Karena Ada Trauma Atau Memang Ada Gangguan Kejiwaan Jadi Orang Tua Yang Toxic Parent Kecilnya Juga Terjadi Luka Dalam Pengasuhan Orang Tua Yang Toxic Parent Waktu Kecilnya Juga Terjadi Pengabayan Terjadi Kekecewaan Terjadi Kesedihan Yang Mendalam Bahkan Traumatik Yang Sangat Sangat Sehingga Nanti Pas jadi Orang Tua Begitu Pada Saat Orang Tua Toxic Parent Melakukan Pola Parenting Yang Toxic Ini Kepada Anaknya Ini Kalau Tidak Berhenti Melakukan Toxic Parenting Si Anak Nanti Begitu Sama Anaknya Nanti Jadi Terus Nanti Ini Yang Yang Kasian Karena Nanti Sewaktu Anak-anak Lain Sudah Berubah Pola Asunya Orang Tuanya Ini Masih Yang Pola Asu Toxic Wah Itu Lebih Sedih Lagi Belum Lagi Anak Uzubillah Minzalik Di Luar Sana Masih Banyak Musuh Ada Bandar Mafia Waduh Uzubillah Minzalik Saya Selama Tahun 98 Ngurus Narkoba Sampai Sekarang Tambah Lagi Ngurus LGBT Saya Sering Melihatnya Itu Karena Orang Tua Yang Toksik Walaupun Tidak Semua Anak Yang Kena Narkoba Orang Tuanya Toksik Ada Juga Hal Hal Lain Karena Memang Diincir Orang Tuanya Supaya Masalah Persaingan Jabatan Bayangin Sudah Kita Jadi Parenting Positive Parenting Masih Kena Hal Hal Yang Memang Disengaja Seolah Musuh Musuh Sekitarnya Musuh Pekerjaannya Si Orang Tua Itu Apalagi Yang Orang Tuanya Toksik Inilah Ketengnya Kita Belajar Jadi Otaknya Mana Otak Ini Allah Ciptakan Ada Otak Besar Ada Otak Kecil Kemudian Allah Belah Menjadi Belahan Kanan Belahan Kiri Kalau Kita Lihat Otak Dari Dari Samping Kiri Kayak Gini Otak Besar Otak Kecil Bagian Depan Yang Ini Kemudian Kalau Lihat Dari Atas Ini Terbelah Dua Ini Bagian Depannya Jadi Ada Kiri Yang Ini Kanan Yang Ini Bagian Depannya Terus Kalau Bicara Tentang Otak Atau Pikiran Atau Jiwa Ada Istilah Dua Ini Pikiran Atau Jiwa Sadar Atau Disebutnya Conscious Mind Ada Juga Pikiran Atau Jiwa Bawah Sadar Disebutnya Subconscious Mind Walaupun Nanti Kesadaran Terpecah Pecah Lagi Tapi Kita Belajar Dulu Dua Ini Sekali Ibu Sudah Tahu Ini Kita Ulang Ulang Untuk Tambah Faham Jadi Pikiran Sadar Atau Jiwa Jiwa Sadar Bedanya Sama Wawah Sadar Ini Sering Diibaratkan Gunung Es Gunung Es Yang Dilautan Yang Terlihat Di permukaan Air Ini Conscious Mind Pikiran Sadar Ternyata Gunung Es Itu Di bawahnya Di bawah Permukaan Air Ya Allah Banyak Di bawahnya Besar Lagi Inilah Disebutnya Subconscious Mind Di Perumpam Sehingga Dikatakan Bahwa Pikiran Sadar Itu Pikiran Sadar Kita Untuk Membentuk Perangai Kita Membentuk Action Kita Ini Rupanya Kekuatannya 10% Ada Juga Yang bilang 12% Atau Kita bilang 10-12% Tapi Subconscious Mind Ini Yang Bawa Sadar Itu Dasyat 90% Ada Yang Juga Bilang 88% It's Okay Kita Gabung Saja Subconscious Mind Membuat Kekuatan Diri Manusia Untuk Melakukan Satu Kegiatan Itu Sebesar 88% Sampai 90% Conscious Mind Yang mana Yang 10% Ini dia Reasoning Critical Thinking Logical Thinking Ini Beberapa Ibu Pernah Sharing Atau Pernah Curhat Sama Saya Ibu Shirley Dia bilang Begini Saya Sudah Berkali-kali Seminar Tapi Masih Juga Saya Mau Apa Susah Banget Selalu Saya Marahin Anak Saya Selalu Kadang Saya Cubit Anak Saya 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 Ngerti Karena Ada Pendekatan Kayak Gini Waktu Kita Seminar Itu Baru Masuk Di Conscious Mind Kita Mau Kendalikan Emosi Memang Bisa Cuman 10% Mungkin Hari Ini Dua Jam Bisa Enggak Marah Malamnya Mu Kenapa Karena Ada Subconscious Mind Dimana Subconscious Mind Isinya Apa Isinya Memory Memory Ingatan Yang Lalu Lalu Masuk Di Bawah Sadar Kita Apalagi Self Image Kalau Sejak Kecil Dibilangin Kamu Bodo Kamu Tidak Pantus Kamu Perempuan Sehingga Waktu Sudah Belajar Misalnya Ada Anak Perempuan Waktu Kecil Dihina Hina Oleh Sekelilingnya Terutama Misalnya Apalagi Kalau Oleh Ayah Ibunya Kamu Buruk Udah Besar Kalau Ada Orang Bilang Misalnya Conscious Orang Bilang Kamu Cantik Enggak Enggak Percaya Orang Bilang Kamu Cantik Itu Baru Masuk Di Conscious Mind Tapi Self Image Sudah Terbentuk Enggak Enggak Percaya Karena Ini Lebih Besar Pengaruh Lebih Besar Apalagi Kalau Orang Yang Bilang Kamu Sebenarnya Cantik Ada Kata Sebenarnya Lagi Enggak Enggak Percaya Dia Enggak Percaya Kenapa Ibuku Aja Bilangin Aku Enggak Cantik Ibuku Bilangin Aku Jahat Ibuku Bilangin Aku Pemalas Ibuku Bilangin Aku Pembohong Bahaya Subconscious Kemudian Apalagi Watak Watak Masuk Di Subconscious Mind Itulah Seseorang Dalam Kehidupannya Itu Perangainya Ini Dipengaruhi Oleh Watak Atau Dalam Islam Tabiat Dipengaruhi Tabiatnya Orang Yang Extrofit Kelihatan Orang Yang Introfit Kelihatan Orang Yang Ambifet Kelihatan Karena Dia Masuk Di Bawah Sada Watak Ini Kemudian Bakat Bakat Juga Masuk Di Subconscious Kita Biarpun Yang Punya Bakat Naturalis Yang Senang Tanaman Senang Binatang Dan Senang Masak Itu Karena Udah Di Dalam Bawah Sada Kekuatannya 90% Itulah Cuman Lihat-lihat Sebentar Orang Di Youtube Tutorial Masaknya Lebih Enak Daripada Safenya Karena Bakat Ada Di Subconscious Kuat Kemudian Emosi Emosi Juga Subconscious Karena Emosi Itu Bawaan Lahir Allah Memang Sudah Kasih Ota Emosi Jadi Kuat Apalagi Habits Kebiasaan Kebiasaan Jadi Di dalam Kita Membuat Sebuah Kebiasaan Memang Masih Dipakai Teknik Untuk Setiap Hari Melakukan Kebiasaan Lipat Selimut Rapikan Ini Rapikan Itu Sehingga Dalam Islam Juga Dibuatlah Satu Habits Yaitu Sholat Kebiasaan Ini Yang Nanti Masuk Di bawah Sadar Sehingga Nanti Memori Yang buruk Pun Self Image Buruk Tapi Karena Sholatnya Dari Kecil Kemudian Setelah Balik Menjadi Satu Ketetapan Kewajiban Yang Benar Benar Tanpa Kecuali Kecuali Buat kita Perempuan Saat Menstruasi Masa Nifas Ini Nanti Habit Habit Itu Nanti Menjadi Kekuatan Sehingga Kalau Umur Segini Terus Tidak Mens Tapi Tidak Sholat Gelisahnya Minta Ampun Kecuali Orang-orang Yang Memang Sengaja Juga Habitnya Meninggalkan Sholat Dia Tidak Sholat Kayaknya Santai-santai Aja Karena Habitnya Bahaya 90% Tidak Ada Ketakutan Kekhawatiran Bahaya Soal Sholat Kemudian Trauma Ini Trauma Misalnya Di satu Jalan Pernah Lihat Kecelakaan Di situ Terus Tidak Mau Kita Lewat Situ Tidak Trauma Ini Membentuk Power 90% Terus Imajinasi Juga Masuk Di Subconscious Maka Mengapa Kita Disuruh Husyu Untuk Sholat Supaya Terimajinasi Atau Tervisualisasi Pada Saat Sholat Kita Berada Misalnya Ibu-ibu Misalnya Sholat Membayangkan Depannya Ka'bah Makanya Jadi Husyu Itu Karena Imajinasi Itu Bekerja Untuk Di dalam Subconscious Membentuk Power 90% Imajinasi Masuk Di sini Visualisasi Kalau Halusinasi Lain lagi Imajinasi Visualisasi Itu kerja Otak Kanan Intuisi Itu Masuk Juga Di Subconscious Subconscious Kemudian Belief Baik Belief Pakai Victor Maupun Yang Pakai Fanta Keyakinan Maupun Kepercayaan Itu Subconscious Itulah Maka Dari Kecil Anak-anak Kita Senantiasa Ajarkan Keyakinan Keyakinan Terhadap Allah Terhadap Rasulullah Itu Kanan Nanti Membentuk Power Dan Satu lagi Inner Child Kalau kita Bicara Inner Child Ini sebetulnya Bagian dari Memory Tapi Khusus Memory Kecil Memory Yang di Dalam Rahim Sampai Kemudian Lahir Sampai Kemudian Masa Kanak-kanak Sesaat Sebelum Balik Ini Maksudnya Inner Child Semua Orang Ada Masa Kanak-kanak Nah Masa Kanak-kanak Ini Ada Masa Kanak-kanak Yang Positif Maupun Juga Yang Negatif Masa Kanak-kanak Memory Yang Menyenangkan Ada Juga Yang Menyedihkan Tapi Anak-anak Ini Sebetulnya Karena Masih Kecil Pada Saat Itu Kita Kita Tidak Terlalu Banyak Ngerti Jadi Seringnya Sedih Sore-sore Kepengen Ada Ibunya Eh Ibunya Kerja Tuh Anak Duduk Sedih Dia Tidak Ngerti Bahwa Ibunya Kerja Itu Membackup Ekonomi Keluarga Tidak Ngerti Karena Waktu itu Masih Kecil Belum Ada Makna Jadi Sudah Sedih Waktu Sedih Itu Itu Terjadi Di Memorinya Ingat Itu Terbentuk Zaman Dulu Itu Ada Lagu Sampai Sekarang Saya Ingat Juga Aku Sedih Duduk Sendiri Itu Terjadi Pada Anak Anak Zaman Dulu Mama Pergi Papa Pergi Pas Dateng Dia Langsung Senang Itu Dia Mereka Datang Waduh Jadi Anak Anak Itu Bukan Karena Bundanya Nyubit Bukan Hanya Karena Bundanya Pelotong Dikala Dia Kepengen Ada Bundanya Atau Ayahnya Ayah Bundanya Juga Sedang Bekerja Itu Masuk Di Subconscious Nah Ini Antara Conscious Dan Subconscious Untuk Itulah Kita Dilarang Untuk Melakukan Lagi Hyper Parenting Dan Toxic Parent Karena Ini Nanti Merusak Memori Merusak Self Image Watak Anak Pakai Topeng Bakat Anak Tidak Muncul Terpendam Trauma Emosinya Lebih banyak Emosi Yang Amarah Habitnya Jadi buruk Imajinasinya Tidak Berkembang Kepercayaannya Adalah Ah Percuma Malah Gue Baik Bikin Hal Yang Baik Ibuku Aja Enggak Menghargai Aku Bahaya Intuisinya Terkandes Hidupnya Kasian Eh Dia Pas jadi Orang tua Juga Enggak Ngerti Apa Walaupun Alhamdulillah Sudah Mulai Ada Taklim Sudah Mulai Ada Parenting Tapi Baru Disini Kan Maka Ini Perlu Ditata Ulang Ditata Ulang Reprogramming Subconscious Mind Jadi Kalau pada saat Anak-anak Yang di dalam Rahim Ibu Ini terjadi Perkembangan Otak Yang luar Biasa Usia Sembilan Bulan Bentuk Dan fungsi Otak Sudah Semakin Sempurna Dan Koneksi Sel Saraf Semakin Bertambah Banyak Dengan Adanya Stimulasi Dari Ibunya Jadi Pada saat Kita Hamil Apa Yang kita Ucapkan Si Ibu Ucapkan Apa Yang dilihat Apa Yang Didengar Itu Di otak Anak Sudah terjadi Sambungan Sel Saraf Sambungan Koneksi Kayak Apa sih Sel Saraf Itu Bu Isa Kayak Gini Bentuknya Ini Namanya Neuron Satu Neuron Dan Mulai Dari Rahim Itu Terbentuk 100 Miliar Neuron Satu Neuron Kerjanya Kayak Satu Komputer Yang Tercanggih Di Zamannya Atau Satu Laptop Yang Tercanggih Di otak Manusia Ini Sejak Di dalam Rahim Itu Pas Keluar Jadi Bayi Ada 100 Miliar Komputer Di Otak Setiap Anak Bentuknya Kayak Kabel-kabel Buah Isya Ini Katakan Ini laptop Ini Kabelnya Ini Yang Dipasang Di Stop Kontak Ini Stop Kontak Sudah Sudah Banyak Kita Cuma Dua Ini Apa Buah Isya Ini Yang Kabel-kabel Di Pinggiran Laptop Itu Kalau Teman-teman Sahabat-sahabat Sedang Duduk Di depannya Laptop Ada Potensi Untuk Tersambung Kabel Laptop Saja Paling Cuma 5 Sampai 10 Otak Manusia Satu Ini Bisa 20.000 Sambungannya Allah Wagi Lagi 100 Miliar Kemudian Nanti Dia Akan Tersambung Sambung Kalau Melihat Sesuatu Mendengarkan Sesuatu Merasakan Sesuatu Menghidu Atau Merasakan Di permukaan Kulit Sehingga Kita Waktu Sejak Kecil Dalam Rahim Ibu Kita Apa Yang Ibu Lihat Ibu Dengar Itu Otak Kita Sudah Tersambung Bentuk Memori Itulah Kita Diminta Pada Saat Hamil Lebih Banyak Baca Hal-hal Kebaikan Buat Kita Keluarga Muslim Diingatkan Untuk Baca Kur'an Baca Kur'an Pas Lahir Jangan Salah Walaupun Si anak Bayi Belum Bisa Bicara Mata Telinganya Udah Nangkep Apa Yang Diarahkan Diajarkan Oleh Bapak Ibunya Itu Sudah Sudah Jangan Besar Lagi Udah Jadi Anak Kecil Tadi Dimarahin Di Permalukan Terjadi Sambungan Memori Di otak Sehingga Kalau Kita Lihat Ilustrasinya Kurang Lebih Kayak Gini Sambungannya Ada Loncatan Loncatan Listrik Yang Buat Sambungan Di Otak Manusia Ini Waktu Kecil Lebih Kuat Lagi Sambungannya Karena Otaknya Masih Fresh Belum Ada Memori Lain Belum Ngurusin Macem-macem Belum Ngurusin Listrik Belum Ngurusin Pekerjaan Pekerjaan Lain Belum Ini Yang Membuat Anak Kecil Ini Sebagusnya Cepat Belajar Cepat Apa Istilahnya Cepat Diisi Dengan Kebaikan Kebaikan Satu Dua Gambarnya Masih Terlihat Masih 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 Terlihat Ibu Tarik Dulu Jadi Jadi Pada Pada Saat Kita Mulai Tersambung Otak Kita Mulai Otak Kita Istilahnya Ini Tersambung Nanti Di dalam Pembelajaran Anak-anak Ini Kita Bisa Berikan Nasehat Kita Bisa Berikan Arahan Tapi Bukan Hanya Itu Anak Juga Melihat Bagaimana Kita Memberikan Contoh Teladan Dia Lihat Tersambung Otaknya Belum Lagi Kalau Kita Cerita Tentang Ada Mirror Neuron Neuron Cermin Itu Tersambung Inilah Kita Perlu Hati-hati Jadi Orang Tua Kemudian Ini dia Ketika Bayi Dilahirkan Ada Sekitar 100 Miliar Neuron Yang Terbentuk Sehingga Ukuran Otak Bayi Sudah Mencapai 60% Dari Ukuran Otak Dewasa Jadi Bayi Sudah 100 Miliar Di Laptopnya Baru Baru Itu Semuanya Sayang Banget Kalau Dari Kecil Dibentak Dimarahin Ya Allah Baru Keluar Dari Pabrik Dirusakin Komputernya Dan Nanti 75% Perkembangan Otak Anak Terjadi Sebelum Usia 3 Tahun 90% Perkembangan Otak Anak Terjadi Sebelum Usia 5 Tahun Disebut Golden Age Sampai 5 Tahun Setelah 5 Tahun Ini Masih Ada Kesempatan Bagian Depan Di Prefrontal Otak Ilmu Sebetulnya Besar Otak Ilmu Jadi Kalau Ada Terlambat Saya Ajarin Anak Anak Tapi Tetap Masih Semangat Karena Lumayan Masih Ada 10% Masih Ada Sedikit Coba Kebayang Sada Sada Vilaku Sada Anak Yang Umur 3 Tahun Dimarah Ini Isinya Apa Memorinya Ya Ya Allah Yang Membuat Kita Stop Toxic Parent Salah Satu Untuk Stok Ini Kita Belajar Definisinya Ciri Cirinya Apa Yang Terjadi Kemudian Ada Satu Buku Lagi Yang Sangat Menarik Ya What's Going On In There Ada Namanya Ibu Lisa Elliot PhD Dia Neuroscientist Dari Medical School Chicago Dia Mengatakan Begini Jadi Lisa Elliot PhD Ini Seorang Ibu Dan Juga Seorang Peneliti Yang Melakukan Penelitian Perkembangan Otak Bayinya Sendiri Pake Alat Ini Sebuah Alat Khusus Dipasang Di Kepala Bayinya Kemudian Alat Itu Dihubungkan Dengan Kabel Kabel Komputer Sehingga Dia Bisa Melihat Pertumbuhan Sel Otak Anaknya Melalui Layar Monitor Tadi Kayak Tadi Yang Sambungan Otak Dia Lihat Sambungan Otak Yang Kita Lihat Tadi Kurang Lebih Kayak Gitu Kemudian Ketika Bayinya Bangun Dia Memberikan Asi Ketika Sang Bayi Minum Asi Minum Asi Apa Yang Terjadi Dia Melihat Gambar Gambar Sel Otak Itu Membentuk Gambaran Yang Indah Bagus Ketanya Dulu Kenapa Kita Disuruh Menyusui Sebisanya Selama Dua Tahun Kalau Tidak Bisa Paling Tidak 6 Bulan Nah Ini Karena Itu Gambaran Di Bayi Bayi Yang Berusia 9 Tahun Itu Tiba Tiba Menendang Kabel Monitor Nggak Sengaja Si Ibu Juga Nggak Sengaja Kaget Ibunya Tereak No Tereak Kaget Namanya Juga Kaget Ya Ya Allah Nah Teriakan Si Ibu Membuat Bayinya Kaget Saat Itu Si Ibu Melihat Gambar Sel Otak Anaknya Menggelembung Seperti Balon Membesar Dan Pecah Kayak Gitu Dia Kemudian Terjadi Perubahan Warna Yang Menandai Kerusakan Sel Otak Ini Nggak Sengaja Loh Nggak Sengaja Apalagi Tadi Toxic Parents Emang Sengaja Sengaja Banget Jahat Sama Anaknya Ini Nggak Sengaja Ata Pecah Gimana Yang Sengaja Ya Allah Maka Katalis Elliot Mungkin Kesedihan Ini Hanya Saya Yang Menanggung Ya Sebagai Ibu Dan Sekaligus Sebagai Scientist Saya Menyaksikan Otak Anak Saya Hancur Oleh Teriakan Saya Sendiri Bayangin Dia Nyesel Karena Nggak Sengaja Gitu Gimana Itu Yang Piper Parenting Itu Sama Toxic Teri Yow Yow Maafkan Kami Allah Oke Ini Gambaran Bahwa Otak Luar Biasa Dan Nggak Bisa Digantikan Otak Yang Rusak Hanya Allah Luar Biasanya Lagi Allah Masih Tadi Karena Otak Kita 100 Miliar Oke Ada Yang Angus Beberapa Tapi Kalau Kita Nanti Bisa Untuk Memberikan Makna Baru Makna Baru Di Sel Otak Itu Katakanlah Ini Ada Sel Otak Si Ibunya Misalnya Nggak Sengaja Mukul Atau Ada Yang Sengaja Terus Gimana Buk Isha Saya Kan Kemarin Nggak Ikut Parenting Jadi Saya Nggak Ngerti Kalau Ternyata Otak Ada Sambungan Sambungannya Misalnya Gitu Paling Itu Otak Yang Bagian Tersambung Tadi Ini Misalnya Kita Marahin Ana Ini Udah Angus Angus Lemung Lemung Gak Bisa Dia Papain Paling Nanti Kita Minta Maaf Besoknya Lusanya Atau Ajak Ana Bunda Minta Maaf Kemarin Bunda Kage Bunda Trea Tapi Kalau Minta Maaf Kasih Tahu Apa Yang Mau Dimaaf Itu Peristiwa Yang Mana Karena Otak Ini Banyak Peristiwa Jadi Kita Searching Googling Meng Google Peristiwa Harus Ngejelasin Termasuk Anak Anak Yang Sudah Dewasa Karena Dia Punya Inner Chica Biasanya Kalau Anak Anak Milat Setelah Kita Doa Bersyukur Kasih Kue Sedikit Kasih Kenang Kenangan Sedikit Hadian Dan Sebagainya Biasanya Saya Panggil Berdua Nak Kamu Udah Besar Masih Adakah Yang Diingat Pengalaman Waktu Kecil Yang Kamu Jengkel Sama Ibu Atau Jengkel Sama Ayah Ada Anak Ya Bu Waktu Itu Aku Kesel Sama Ibu Apa Itu Nak Waktu Aku Loncat Loncatan Sama Kakak Aku Ini Mas Priyo Cerita Waktu SMP Saya Menterapi Terapi Dia Aku Loncat Loncat Sama Kakak Lanang Terus Ibu Tiba-tiba Masuk Ibu Trea Terus Aku Sama Kakak Lanang Usir Keluar Kamar Itu Dia Ingat Kalau Kakaknya Nggak Ingat Oh Gitu Ya Nak Astagfirullah Lazim Astagfirullah Ibu Minta Maaf Ya Nak Jadi Kita Googling Masing-masing Dia Ngasih Tahu Terus Saya Ingat Jadi Di otak Saya Misalnya Di sini Kasus Itu Otak Dia Kasus Itu Yang Ini Misalnya Waktu Minta Maaf Dia Terbentuk Kabel Baru Yang Tersambung Untuk Memberi Makna Tentang Peristiwa Ini Ibu Sudah Minta Maaf Ibu Sudah Minta Maaf Itu Pentingnya Maaf Walau Peristiwa Ini Masih Diingat Tapi Sudah Tidak Terlalu Mengganggu Karena Ada Sambungan Yang Lain Yang Memberi Makna Baru Nanti Ada Tambahan Sambungan Lagi Nanti Di Anak Saya Mungkin Dia Sekolah Dia Dengar Bahwa Bukan Aku Saja Yang Begini Ibu 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 Orang Lain Juga Kalau Anak Loncat Loncat Ibunya Marah Tereha Ibunya Dia Belajar Inilah Namanya Makna Baru Sehingga Memori Yang Membuat Luka Itu Dia Maaf Sehingga Nanti Tidak Mengganggu Di Saat Kita Sudah Dewasa Ini Yang Terjadi Sebetulnya Pada Proses Memaaf Saat Memasuki Usia Lima Tahun Perkembangan Otak Menjadi Lebih Tajam Setiap Pengalaman Yang Dirasakan Anak Akan Membentuk Sinaps Atau Koneksi Saram Perkembangan Otak Anak Dipengaruhi Oleh Lingkungan Anak Terutama Kita Orang Tua Ayah Ibunya Bila Anak Mengalami Pengalaman Negatif Apakah Otak Akan Membentuk Ingatan Negatif Karena Sinaps Yang Terbentuk Ya Seperti Ini Jadi Hati-hati Dan Tentu Kalau Mengalami Pengalaman Positif Memorinya Juga Positif Ada Berapa Teman-teman Ibu-ibu Kalau Kita Lagi Sama-sama Terapi Inner Child Ada Ibu Yang Langsung Ketemu Memori Sedihnya Ada Ibu Malah Ketemunya Memori Yang Gemara Lihat Bapaknya Gendong Memori Memori Tentu Memang Tidak Semua Memori Ini Positif Ada Yang Sedih Tadi Karena Masih Kecil Tidak Gak Gak Ngerti Padahal Ibunya Barangkali Ibu Kita Yang Kerja Dari Kantor Sudah Kangen Banget Sama Anaknya Mampir Beli Makanan Buat Oleh Si Anak Tidak Gak Ngerti Ibunya Bawa Makanan Dia Sudah Mulai Sedih Sedih Jadi Otaknya Sudah Mulai Sambungan Ibuku Kok Gini Kalau Aku Cari Sore Sore Kok Tidak Ada Jadi Sambungan Otaknya Tersambung Untuk Itu Kita Perlu Cara Cara Untuk Kita Bagaimana Cara Menjadi Orang Tua Yang Mempersedikit Memori Negatif Pada Anak Itulah Penting Parenting Memang Yang dampak Anak Sering Dimarahin Apa Bukannya Dia Jadinya Pak Enggak Anak Menjadi Pemarah Juga Apalagi Wataknya Extrofet Wataknya Yang To the point Belak Belakan Kesan Pemarahnya Jadi Lebih Kenceng Lagi Kemudian Anak Mempunyai Percaya Diri Yang Buruk Karena Itu Self Image Jadi Menghambat Dia Punya Bakat Kecerdasan Di otaknya Jadi Gak Maksimal Anak Memiliki Sifat Egois Dan Keras Kepala Keras Kepala Kemudian Anak Suka Menentang Kemudian Apa Lagi Anak Menjadi Trauma Dan Depresi Tahu Tahu Maaf Umpet Di lemari Mati Karena Orang Kalau Udah Depresi Itu Gak Takut Mati Malah Mau Mati Anak Sekarang Ada Yang Begitu Apalagi Kondisi Pandemi Kayak Gini Satu Dua Berita Banyak Juga Saya Gak Tega Bacanya Dua Berita Soal Anak Depresi Bunuh Diri Gara Belajar Daring Dimana Bapak Ibunya Yang Gak Bisa Kerja Burunya Cuma Minta Tugas Dikumpulin Marah Marah Bunuh Diri Baca Itu Cukup Dua Berita Kasian Jadi Ini Tampaknya Kemarahan Tidak Mengajarkan Apa-apa Terhadap Perkembangan Si Kecil Justru Membuat Renggang Ikatan Batin Antara Orang Tua Dan Anak Anak Akan Merasa Tidak Nyaman Dan Takut Karena Perlaku Orang Tuanya Jadi Gimana Bapak Isha Kalau Dalam Ajaran Islam Parenting Islam Gimana Karena Bukan Apa-apa Kita Pengen Anaknya Jadi Lebih Baik Justru Itu Kita Akan Belajar Bagaimana Allah Maunya Gimana Kita Itulah Otak Kita Harus Dimasukkan Isinya Itulah Perlu Ngaji 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 Kenapa Karena Memang Orang Tua Dan Anak Anak Ini Otaknya Banyak Di Dalamnya Jadi Otak Manusia Terdiri Dari Tiga Besar Satu Batang Otak Otak Reptil Ini Yang Sering Nyerang Anak Nyerang Orang Tua Orang Tua Nyerang Anak Ini Kerja Dari Otak Reptil Loh Kenapa Allah Ciptakan Otak Reptil Bu Isya Ini Diciptakan Untuk Melitungi Manusia Dari Serangan Orang Jahat Serangan Binatang Buas Atau Tiba-tiba Gempa Sunang Ini Yang Jalan Ini Kita Mau Dibegal Mau Dicopet Ini Ini Harusnya Fight Or Fly Tapi Ada Orang Tua Yang Punya Memori Berat Di Sini Maka Setiap Lihat Anak Ini Memorinya Ini Kayaknya Nggak Ngasih Pau Dan Batang Otaknya Itu Tegang Jadi Juga Mau Serang Atau Fly Masa Bodoh Itu Bahaya Bodoh Amat Aku Juga Dulu Kecil Nggak Diurus Sama Orang Tuaku Itu Pengalaman Itu Disini Ini Ini Batang Otak Ini Kemudian Ada Namanya Otak Limbic Sistem Otak Apa Ini Otak Emosi Disini Berbagai Jenis Emosi Mulai Dari Apati Sedih Takut Buru-buru Rakus Marah Marah Nanti Banyak Bacamnya Kesel Jengkel Dendam Itu Disini Sombong Ada Disini Dan Juga Emosi Yang Positif Semangat Bersyukur Kemudian Damai Pencerahan Ini Disini Sebut Otak Mamalia Jadi Kita Punya Otak Binata Berkali-kali Allah Sampaikan Di Al-Quran Untuk Kita Hati-hati Terhadap Otak Limbic Sistem Ini Atau Kata Nabi Jihad Yang Sesungguhnya Setiap Hari Seumur Hidup Itu Adalah Jihad Mengendalikan Hawa Nafs Karena Hawa Nafsu Ini Tidak Bisa Untuk Itu Kita Pelajari Oh Ada Otak Reptil Oh Ada Otak Mamalia Karena Kalau Kita Tidak Bisa Atasi Otak Mamalia Dan Reptil Derajat Kita Dalam Quran Itu Dikasih Tahu Itu Lebih Rendah Dari Binatang Karena Otak Kita Ada Otak Reptil Otak Mamalia Namun Yang Membedakan Dengan Binatang Lain Adalah Neokortex Yang mana Neokortex Ini Yang Namanya Neokortex Manusia Lebih Tebal Di Banyak Di sebelah Sini Watak Sama Bakat Disini Ilmu Pengetahuan Kita Nasihati Anak Bacakan Buku Nonton Film Kebaikan Kebaikan Masuk Disini Lewat Mana Lewat Mata Lewat Telinga Lewat Ucapan Anak Dipeluk Dia Kerasa Sama Kulitnya Masuk Disini Disini Juga Ada Pengalaman Nanti Disini Pun Kita Sudah Banyak Belajar Pun Belajar Ilmu Kita Ada Disini Parenting Tapi Kalau Pengalaman Disini Pengalaman Pada Saat Kita Inner Cek Banyak Lukanya Itu Jadinya Marah Marah Lagi Karena Otak Emosi Dari Sini Nyerang Lagi Karena Otak Reptil Dari Sini Itulah Pentingnya Kita Memberikan Maaf Pada Diri Kita Dan Memaafkan Juga Waktu Kita Kecil Memaafkan Orang Tua Kita Dan Sebagainya Jadi Kita Maunya Apa Untuk Itu Kita Belajar Parenting Yang disebut Propetic Parenting Pola Asu Nabi Karena Kalau Pola Asu Nabi Sudah Pola Asu Quran Tapi Terus Kalau Kita Misalnya Mau Ajak Musyawara Anak Kita Dipakai Caranya Dipanggil Ngomongnya Lembut Ngomongnya Lembut Bisa Bu Isa Ngomongnya Lembut Di Apa Itu Bu Isa Gini Caranya Saya Kasih Sedikit Sedikit Jadi Kalau Ada Orang Tua Ini Paling Sering Jadi Masalah Lihat Anak Games Kan Ini Suka Gitu Ibu Sekarang Pertanyaan Saya Kalau Anak Bola 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 Basket 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 Ada Pingpong Gak Kata Ibu Ibu Gimana Mau Beli Pingpong Bwaisa Rumah Kita Aja Kecil Gedean Bola Pingpong Daripada Meja Makan Kita Itulah Makanya Era Sekarang Kena Apa-apa Kecil Rumah Kecil Halaman Kecil Itu Semua Permainan Dikecilkan Pakai Gawai Itu Ini Filosofinya Sebetulnya Ya Kan Nah Terus Gimana Bwaisa Kalau Kayak Gini Saya Mau Ajak Dia Musyawara Ajak Dia Diskusi Untuk Ngatur Ya Kita Doa Dulu Gimana Caranya Bila Ya Allah Saya Mohon Lembah Lembut Kepada Anakku Sebut Namanya Ya Allah Saya Maafkan Anakku Ya Allah Fulan Ya Allah Karena Kemarin Pengalaman Kemarin Saya Ajak Bicara Saya Baru Satu Kalimat Dia Sudah Sepuluh Kalimat Ya Allah Anakku Fulan Bin Fulan Ini Ini Dulu Yang Harus Dilakukan Baru Ajak Musyawara Masa Saya Gitu Bwaisa Iya Benar Itu Allah Yang Ngajarin Ada Di Al-Ibron 159 Bismillahirrahmanirrahim Fabima Fabima Rahmatim Min Allah Lintallahum Walaukun Tafazan Ghalizal Qalbi Lan Faddum Min Hawlika Maka Karena Rahmat Dari Allah Engkau Bersikap Lemah Lembut Terhadap Mereka Ya Kemudian Sekiranya Engkau Berlaku Keras Dan Berhati Kasar Mereka Menjauh Dari Sekitar Mu Min Hawlika Jauh Dari Ini Hati-hati Kalau Menjauh Itu musuh Di luar rumah Banyak banget Bukan hanya Virus Covid Banyak banget Musuh Bandar Musuh Waduh Tapi Saya udah lembut Tapi itu anak Masih kesel Ini diajari Fafu'anhum Wastagfirlahum Maka Maafkanlah Mereka Dan Mohonkan Ampun Bagi mereka Itulah Tadi Ya Allah Mohon lembut Ya Allah Pada anak Kufulan Ya Allah Saya maafkan Anakku Ya Allah Ampuni Dia Ya Allah Anakku Gini Caranya Baru Dan Bermusyawarah Dengan Mereka Dalam Satu Urusan Jadi Baru Kita Ajak Musyawarah Mungkin Kita Mau Revisi Peraturan Peraturan Jangan Kuno-kuno Amat Ya Bu Ya Peraturan Itu Bisa Direvisi Kalau anak Belum Sanggup Bukan Anaknya Yang Harus Patuh Pada Peraturan Itu Kita Revisi Apa Dulu Yang Kamu Bisa Nah Karena Islam Ngajarin Kayak Gitu Nah Disini Faizah Azam Tafatawakal Allah Kemudian Apabila Engkau Telah Membulatkan Tekad Maka Bertawakallah Pada Allah Maknanya Apa Pada Saat Musyawarah Kan Kita Ada Win-win Sukusit Atau Kita Negosiasi Nah Nanti Kalau Habis Belajar Istirahat Dulu Baru Main Kata Anak Bun Mending Main Dulu Baru Istirahat Karena Supaya Laptopnya Sekalian Jalan Gitu Nah Itu Musyawarah Aja Kalau Sudah Dapat Dapat Keputusannya Azam Ya Bulatkan Tekad Tawakallah Karena Banyak Bunda Suka Mikir Aduh Yang mana Yang benar Ya Kata Parenting Ini Begini Kata Taras Super Ini Begini Kata Nah Karena Kita Umat Islam Ya Bersandar Pada Quran Ini Yang Benar Jadi Tawakallah Kita Nggak Tahu Benar Atau Salah Ya Allah Coba Minta Tawakallah Kalau Sudah Membulatkan Oke Anak Ya Oke Bunda Ngerti Sekarang Kamu Maunya Abis Nanti Belajar Langsung Main Ya Ya Bunda Gitu Aja Ya Bunda Oke Sudah Tawakallah Kenapa Allah Mencintai Orang Bertawakallah Nggak Jelasin Kenapa Aku juga Pengen Tahu Ini Ibu Ini Sudah Dikasih Tahu Tipsnya Ini Tawakallah Nggak Pada Aku Kata Allah Itu Yang Nanti Menjadi Satu Keajaiban Keajaiban Hidup Ini Jangan Hari Ini Juga Tahu Semua Nggak Enak Makanya Selalu Allah Sampaikan Tawakallah 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 Hasil Itu Ada Di Allah Sekarang Pada Tanya Corona Harus Yang Jelas Sampai Kapan Ada Yang Tahu Ini Diajarin Oleh Allah Bawa Kita Diminta Fatawakallah Ihtiar Ayo Karena Ini Diajarin Ihtiar Ihtiar Juga Kurang lebih Seperti Ini Nanti Kita Akan Diskusi Lebih Dalam Lagi Insya Allah Kita Sama Sama Sharing Terima kasih Maaf Lairbatin Wabillahi Taufik Walidayah Wallahualam Bisawab